Wakil Ro'is'am PBNU jelaskan 6 hal yang harus dikuasai pembimbing haji Wakil Ro'is'am pengurus besar Naktutul Ulama G.I.H. Anwar Iskandar menyatakan ada beberapa aspek di dalam ibadah haji yang mesti dikuasai, terlebih bagi pembimbing Keenam aspek itu adalah niat, ilmu atau manasik, ahlak, kesehatan, penguasaan teritorial dan administrasi serta fasilitas Hal itu diungkapkan K.I. Anwar dalam pembukaan Upgrading dan Sertifikasi Uji Kompetensi Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh yang digelar PP Fatayat NU di Gedung PBNU Jakarta pada Kamis 7 September 2023 Lebih lanjut, pengasuh pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri Jawa Timur itu menjelaskan beberapa aspek tersebut di depan kurang lebih 100 kader Fatayat beserta IPPNU yang hadir Pertama, niat Menurut G.I. Anwar Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita bahwa haji itu berbasis Libdiqa'i Wajihillah Hanya untuk mencari Ridho Allah SWT Alumnus Lirboyo itu menyebut ketika orang sudah memiliki basis lilah Pertama, dia tidak akan tergoda oleh hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Ridho Allah Kedua, disana nanti ketika menghadapi cobaan, resiko, hambatan, dan segala macam hal-hal yang tidak enak Dia akan sabar Selanjutnya adalah ilmu atau manasik K.I. Anwar menjelaskan bahwa di dalam ibadah haji ada ikhrom Tawaf, sa'i, wukuf, mabid, romyul jamarat Tawaf kudum, tawaf ifadoh, tawaf wadah, dam, dan lain-lain Yang semua itu aspek-aspek ilmu yang mesti dipahami oleh pembimbing K.I. kelahiran 24 April 1950 itu menyebut Jika sudah bicara tentang manasik, tentang ilmu Kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat yang bermacam-macam Ia mencontohkan jika memang dianggap berat karena usia yang sudah tua atau sakit Bisa saja tidak melontar jumroh daripada berdesak-desakan dan malah kena timpuk Ketiga, terkait ahlak atau kebersihan hati K.I. Anwar tak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini Keempat adalah kesehatan K.I. Anwar mengaku ketika dimakah beberapa waktu lalu Ia dengan tim mustasyar rapat dengan menteri agama dan merekomendasikan Antara lain adalah memakai ulang istihtoah Atau kemampuan dalam man istihtoah ilaihi sabillah Yang selama ini dimensinya adalah dimensi uang Ia mengusulkan bagi orang yang sakit karena usia, sakit fisik maupun non-fisik dimasukkan dalam hal tidak mampu Oleh karena itu tidak usah berangkat haji Tetapi ia meminta agar masalah kesehatan ini tidak dijastifikasi dihilir tetapi dihulu Artinya sejak di kabupaten sana, sejak di kota madia sana Sudah ada kerjasama antara kementerian agama dan kementerian kesehatan Untuk menyeleksi jamaah kota madia atau kabupaten itu Antara yang sehat dan yang tidak Aspek yang kelima adalah aspek teritorial Menurut Kiai Anwar, penguasaan segala aspek-aspek yang berhubungan dengan teritorial Atau mengenai bagian wilayah Suatu negara menjadi sangat penting Misalnya memahami jalan, letak-letak di mana mikot Di mana toaf, lantai 1, lantai 2, lantai 3 Juga bantuan kursi dorong dan transportasi Terakhir, Kiai Anwar menjelaskan mengenai administrasi dan fasilitas Seperti makan, minum, dan lain sebagainya Kiai Anwar berharap beberapa aspek ini perlu dimatangkan Untuk seluruh calon pembimbing Yang barangkali nantinya akan menjadi ujian kompetensi Dari Jakarta, NU Online melaporkan